Pria bernama Habib Jindan jadi perbincangan publik usai menantang pesulap merah adu tembak. Habib Jindan menegaskan ingin menantang pesulap merah adu tembak dengan peluru botri di atas string milik Deddy Corbusier. Mengetahui hal tersebut, Deddy Corbusier pun akhirnya buka suara terkait pernyataan Habib Jindan yang menantang pesulap merah adu tembak. Menurut Deddy Corbusier, ring yang biasanya digunakan merupakan untuk bertarung tinju. Bukan adu tembak seperti yang diucapkan Habib Jindan kepada pesulap merah. Deddy Corbusier mengatakan adu tembak seharusnya bukan dilakukan di ring tinju, melainkan di lapangan terbuka. Ayah dari Aska Corbusier itu mengingatkan kepada Habib Jindan untuk berhati-hati jika memiliki senjata. Pertanyaan saya sederhana cicit, Anda dapat senjata dari mana? Hati-hati loh punya senjata gak ada suratnya, ujar Deddy Corbusier seperti dikutip dari Youtube Deddy Corbusier. Deddy Corbusier nampak heran kepada Habib Jindan yang memiliki senjata untuk ajang adu tembak. Deddy Corbusier pun menolak tempatnya untuk dijadikan ajang adu tembak oleh Habib Jindan dan pesulap merah. Mohon maaf saya tidak terima untuk tawarannya, karena Anda yang punya acara saya jadi tekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!